Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku yang tercinta Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita Kali ini karena terkendala kemarin Hari Rabu dan Jum'at Hari Rabunya bucik tidak bisa Karena Allah baru kasih rezeki sedikit ya Suruh istirahat bucik bermalam-malam Tidak bisa tidur Akhirnya jatuh di hari Rabu Kemudian Jum'at tanggal merah Hari apa tanggal merah kemarin itu ya Jum'at itu memperingati hari apa ya Mimpah Mimpah itu hari rayanya orang Tiongwa Konglusu Betul Cina Jadi orang Cina yang punya agama Konglusu Itu memperingati hari rayanya adalah Implek Kongsifacai Kongsifacai gitu ya Tapi tahun ini memang di sekitar jairah pecinan itu Tidak ada peringatan karena memang tidak diperbolehkan untuk berkerumun ya Jadi cukup memperingati saja di rumah Oke Anak-anak Untuk pembelajaran kali ini Nanti tetap tema 6 Kita kembali ke subtema Subtema 2 Kita selesaikan dulu Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 Kemudian nyambung 5 dan 6 Baru kita bisa nyambung ke subtema 3 Nah ini kan udah bilang tadi Udah bilang apa tadi Oke untuk pembelajaran kali ini nanti akan ada bangun datar Pola bangun datar Jadi pola Ubin Pola apa Nanti kita akan pelajari di dalamnya Ya Nana Kita buka dulu ya Kita buka dulu Halaman 50 sudah dibuka Halaman 50 nak Halaman 50 yuk Edo senang memiliki banyak teman di rumah Oke Kanaya siap dibaca Kanaya Edo senang memiliki banyak teman di rumah Oke Ica siap Oke Azalea siap Oke Fabian siap Teman-teman Teman-teman Edo semangat Teman-teman Edo Ayo Sangat senang Oke Hikmal Hikmal Yang keras Hikmal Mereka mengamati Halaman 50 kak Mereka mengamati rumah Edo Mereka mengamati rumah Edo Mereka mengamati Gateway Mereka mengamati rumah Edo Mereka mengamati rumah Edo Mereka mengamati rumah Edo Mereka menem mati rumahnya ya disitu ada bentuk bangun datang apa saja coba dilihat dia Terima kasih telah menonton! 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 1 pasangnya sejajar 1 pasangnya sejajar 1 pasangnya sejajar 1 pasangnya sejajar kenali dulu ya kenali dulu ini kemarin di sekat-sekatku sudah ini di sekat-sekatku karena nanti kita akan membahas tentang selamat menikmati silahkan dibuat digambar di buku warna merah ada 6 bentuk ini nanti digambar di buku warna merah digambar juga digambar ya kak di buku di buku merah ya digambar di buku merah ini gunakan penggarin gunakan penggarin kemudian berilah warna yang berbeda-beda seperti ini satu ini persegi bawahnya ada tulisan persegi sama seperti buku ini kemudian diberilah warna yang berbeda misalnya kuning misalnya di warnai apa di warnai di warnai di warnai di warnai jadi di warnai ini salahnya ini laten gak adik mau latin boleh adik mau latin boleh oke tugas buku merah selesai oke jadi ini nanti adik mengenal yang namanya bangun datar di kelas satu ini sementara pengembangan sampai di sini oke sementara pengembangan sampai di sini oke sekarang kita buka helaman ajakan sudah oke helaman 60 dibuka yuk bukunya di helaman 60 dibuka 60 60 ya 60 60 60 helaman 60 ini ya tugasnya nanti ya membuat ini di buku ya tugasnya membuat ini nanti di buku ini tugas sudah kemudian halaman 60 yuk dibuka halaman 60 wah tirungnya gerakan Benny ini lihat itu tangan kiri dan tangan kanan membentang di samping ayunkan ke atas dan ke bawah itu gambarnya sudah dilihat bukunya bisa diambil jam berapa? agak agak saja enggak apa-apa ambil dia mau ngambilnya jam berapa silahkan silahkan nah ini ini ya bukunya ya nah ini coba perhatikan tangan kiri dan kanan membentang ke samping lalu ayunkan ke atas dan ke bawah kalau kalian sudah berpelahraga biasanya pemanasan bentuknya seperti ini ya nah ini satu dua satu dua kemudian tangan dan kiri disamping ayunkan tangan kanan ke depan ke belakang nah ke belakang kemudian tangan kiri dan kanan di depan putar ke atas putar ke atas kembali ke bawah putar tangannya ke atas ke bawah ke atas ke bawah ya oke julurkan kedua tangan di bawah ke bawah ayo satu dua ke bawah kemudian julurkan kedua tangan sejajar bau dua kanan kiri oke nah ini ini sedang bermain apa ini titinya lompat tali lompat tali betul ini ini bermain lompat tali bisa ya karena kalau karet tidak berbahaya tapi kalau pakai tali yang tali bukan karet bisa kesimpet oke ini anak-anak sedang bermain di helaman di bawah pon ya ada yang sedang main ayunan ada yang sedang main tebak-tebakan di bawah ada yang duduk-duduk ada yang sedang bercerita nah ini mereka sedang bermain di helaman karena apa tubuh mereka sehat kalau tubuhnya sehat itu adik mau apa saja rasanya enak kemarin buci sempat diberi sedikit sakit ya muter rasanya berputar-putar seperti berputar-putar sehingga dua duduk saja susah nah ini maka ketika kita sakit maka kita akan bersyukur kalau tubuh kita sedang sehat sakit itu nikmat supaya kita tahu bahwa sehat itu lebih berharga ya jadi anak-anak juga harus menjaga kesehatan tidur yang cukup masalahnya kemarin buci tidurnya enggak cukup malam malam tidurnya tiga jam kurang tidak begitu ya terus akhirnya tidur itu paling enggak itu delapan jam 7-8 jam sehari adik dihitung sendiri ya aku tadi tidurnya berapa jam siang tiga jam kalemnya berarti sudah cukup malam jam anak-anak tidurnya tidak boleh kalau tidurnya sampai malam enggak boleh pekerjaan kalian belum begitu banyak mengerjakan tugasnya siang hari jangan sampai tubuhnya sakit ya oke nanti kalau kamu sakit enggak bisa main seperti di gambar ini warugi masa bermainnya nanti hilang oke lanjut ya siap anak-anak di dekat taman bermain ada balet desa di balet desa ada banyak kegiatan salah satunya kegiatan adalah menari Dayu sangat suka menari Dayu berlaku di balet desa dia menirukan gerakan sehari-hari lihat gerakannya nah ini dia ini dia nanti tugas SBDP-nya ini gerakan menyapu latihan ya gerakan menyapu gerakan memungut sampah gerakan membuang sampah ya oke kemudian gerakan memetik ranting dan gerakan menyiram tanaman dicoba nanti ya kira-kira menyapu gimana ya oh ini ya ini menyapu kalau untuk menari bagaimana buat yang bagus kita akan video call ya nak untuk ini ya gerakannya untuk SBDP yang kemarin belum video call lakukan video oke video call hari kamis ya masih lama ya gimana kamis siap ya kamis nanti buci ambil agak siang gak apa-apa lah ya kalau mama sudah pulang kerja oke sip oh tugas SBDP selesai oke lima ya lima gerakan menyapu tapi bentuk tarian loh ya tarian loh ya ini menari tapi gerakannya seperti orang menyapu seperti orang mengut sampah seperti orang membuang sampah seperti orang memetik rantai seperti orang menyiram tanaman ini bajunya apa bajunya bebas tidak pakai seragam nanti buci manggilnya siang saja ya supaya ini mau gerakan elemen berapa ini apa itu ini medieval gerakan menari kegiatan sehari-hari halaman 63 nanti di lanjut gerakan menari siapa sih yang senang menari anak kelas satu ini ada yang senang menari hari kami ini ini yang di video kau kan buci ini 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 berarti kan ini video kau yang ini yang ini ini gerakan ini video kau hari kami sini lihat ini gerakan ini ya kan oke sudah ya cukup ya oke kenapa kan kenapa kehasilan ini gerakannya 5 menyapu memungut sampah memungut pakai berapa berapa pakai baju dan pakai seragam jangan nyorot-nyorot siapa ini yang nyorot-nyorot ya ayo dihapus siapa yang nyorot ini ini aku ayo siapa yang nyorot ini ya oke ini diokalnya hari kakak tentang gerakan tadi oke iya ini gerakannya tidak sempurna bajunya bebas bajunya bajunya ya tapi gerakan lain loh ya wakit puci akan melihat oh iya gerakan menyapu memungut sampah membuang sampah memetik ranting dan menyiram tanaman ini ya jadi ini kita lihat disini Siti menari di balai desa ini lihat Siti menari Siti menari di balai desa Siti menari Siti menari di balai desa sekali sekali ada warna biru muda biru tua warna krem jadi ini keramik ini bentuknya macam-macam ada yang bentuk persegi ada yang bentuknya persegi panjang nah Siti mengamati ini bagi sekali lantainya jadi lantainya ada yang bentuknya persegi sama persegi panjang aku suka lantai balai desa ini Siti bicara susunan keramiknya indah Lani bilang apa ayo kita ke desa mari amati lantai kesukaan Siti maaf aku harus menamanai masalah terima kasih lantai kakiku sedang menang aku ikut baik Hedo kita kembali desa baik ini ada kalimat aja kan ada kalimat maaf maaf ya ada juga ucapan terima kasih ada meminta maaf dan terima kasih ada jangan aja kan oke ya oke lanjut bangun datar yang disukai oleh Siti bentuknya apa tadi bentuknya apa bentuknya bentuk 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 panjang oke nah nanti ya kita buat ini bentuknya ini bentuknya bentuk dan Jadi yang biru berbentuk persegi, yang kuning-kuning ini berbentuk persegi panjang. Matematikanya tadi sudah ya, kita sudah membuat persegi tadi. Ada 6 bentuk dan bangun datar. Oke, siap. Lanjut, turun bawah. Ayo, kita melihat ini. Lani bercakap tahan dengan teman-temannya. Mereka ingin lingkungan tetap bersih. Lekapi percakapan Lani ya, gunakan kata ajakan. Ajakan pakai kata apa? Ajakan pakai kata apa? Lani, ayo. Lani, ayo. Ya, dilengkapi. Siapa yang bisa ya? Permata-santan. Hata-santan. Lani, ayo. Bara, ayo. Lani? Seika-santan. Tidak apa yang kem security. Lani, ayo. Sesidak, ayo. Lani? Enggert hann sem mér bála? En hann sem mér bála? Eku aftur hann sem mér. Hvað er hann? Hvað er hann? Eru hann? Hvað er hann? Rau, er hann? Hvað er hann? Hvað er hann? Kepungan rumahnya tidak pilih, sampah haluk di jalan, lalat, terbanga di mana-mana, jajanya anak terkena diare. Nasya, lanjutkan Nasya, ini perjawabnya bagaimana? Iya, ayo kita bekerja bakti membersihkan sampah, Aska lanjutkan, Aska lanjutkan, Aska. Terima kasih. Oke. Oke. Aska lanjutkan. 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 Kaleng harus dikubur. Kenapa kaleng harus dikubur? Ayo. Kalau musim hujan seperti ini, kalengnya tidak dikubur, bisa kemasukan air. Selamat pagi, Bu Cik. Selamat pagi. Jadi kalau kemasukan air, nunggu ngendok nyamuk. Dipakai bertelur nyamuk nanti ya. Selamat pagi, Bu Cik. Selamat pagi. Oke. Jadi kalau sudah. Tidak bertelur nyamuk di kaleng. Iya, nyamuknya suka air di kaleng itu. Karena itu kalau buang kaleng, hati-hati supaya tidak digunakan bertelur nyamuk. Ayo kita kubur kaleng-kaleng. Di musim kemarau, udara terasa panas. Debu-debu beterbangan. Banyak orang terkena flu dan batuk. Nah ini. Bahaya kalau sekarang ini kamu kena flu dan batuk, terus langsung disuruh swab nanti ya. Apa itu swab? Ayo. Ada yang tahu siapa? Apa itu swab? Tes COVID. Tes COVID. Sip, minter. Sekarang ini kalau kita terkena flu dan batuk, itu kalau berobat ke dokter ya nanti disuruh swab. Rapid ya, rapid test ya. Kalau seperti itu kan enggak enak ya rasanya. Makanya enggak usah flu dan batuk. Jaga kesehatan. Kalau buang kaleng, jangan orang pareng rumah ya. Jadi enggak boleh. Kalau buang kaleng, dikurep ke atau dikubur atau dicantel ke. Oh, dicantel ke itu tidak akan ada air masuk di dalam kaleng itu. Ya, tidak ada. Kemudian ini. Oke ya. Ayo kita tanam banyak pohon. Nah ini loh dek. Karena pohonnya banyak yang ditebangi. Sekarang ini banyak sekali banjir di mana-mana. Ini. Sudah kalian lihat kan? Banjir di mana-mana ini. Ya. Itu apa bu? Apakah karena curah hujannya yang banyak bukan? Itu karena efek lalai manusia. Jadi karena efek lalai manusia. Puji halaman berapa? Puji halaman berapa? Puji halaman berapa? Halaman 73. 73. 73. Ini kenapa ya? Tidak bisa masuk apa ya? Kok muter-muter lagi ini. Anu internetnya. Oke. Oke. Ya oke. Kalau aja kan ini kan kata mari yuk dan ayo kan sudah sering kita. Ini sudah kita lewati dulu. Saat hujan teras selokan di depan rumahku meluap air tumpah ke jalan. Sampah-sampah bertebaran. Ternyata selokan di depan rumahku tersumbat sampah. Nah ini kan kesalahan manusia lagi. Jadi selain pohnya ditebangi. Buang sampah sembarangan. Kalau sudah banjir seperti ini. Pemerintah tolong dibantu. Wah ini pemerintah lagi yang kena ya. Jangan. Ini kesalahan sumbernya dari kita. Bukan dari siapa-siapa. Yang suka nebang pohon ya manusia. Yang suka buang sampah sembarangan ya manusia. Jadi kita sendiri harus selalu menjaga kebersihan. Oke lanjut ya kegiatan yang harus dilakukan supaya lingkungan sehat. Kemarin kita sudah buka itu. Menyapu, membersihkan ya. Kemudian kalau ada tempat sampah itu yang daun-daun dikubur. Di dalam tanah. Biar besok bisa digunakan untuk pupuk kompos ya. Oke. Nah ini lihat ini. Mereka sedang bekerja bakti. Nah mereka sedang bekerja bakti. Sama-sama. Di sekitar rumah. Udi tampak otak. Udi dan teman-temannya ingin membuksinkannya. Mereka menyambut. Oke ya. Siap ya. Lanjut. Ini mereka sedang membersihkan halaman rumah. Menanam tanaman. Oke. Nah ini. Siti ingin berkreasi dengan bangun datar. Menggambarkan dinding rumah impiannya. Ini. Jadi mereka menggambar ini. Mari berkreasi bersama Siti. Amati bentuk bangun datar pada halaman berikut. Bentuk apa saja yang bisa kamu lihat. Nah. Bentuk apa saja yang bisa kamu lihat. Segi otak. Apa sayang? Segi empat. Segi empat kan ada banyak tadi. Ada persegi. Ada apa lagi? Persegi panjang. Ini semua segi empat. Yang tengah ini adalah persegi. Yang kecil-kecil ini persegi panjang. Jadi ini. Oke. Sebelumnya ada tugas itu mengunting ya. Tapi nanti kamu kebanyakan tugas. Tadi sudah membuat gambar. Kita akan mengenali, melalui gambar dulu. Mengenali, melalui gambar. Tadi sudah diberikan buci. Ada enam bangun datar yang perlu dikenal. Di antaranya tadi ada. Nanti diberi warna macam-macam ya. Warnanya beda-beda enam itu. Siapkan enam warna. Oke. Nah. Ini segi tiga. Dan ada persegi panjang. Ada segi tiga. Ada persegi. Nah ya. Jadi ini. Tidak usah. Tugasnya itu nanti kebanyakan nanti ya. Oke. Mari kita perhatikan untuk pembelajaran subtema tiga lingkungan sekolahku. Halaman delapan puluh dibuka, Kak. Nah ini Bu Retno akan memberikan pembelajaran subtema tiga. Teman PB1 dan PB2. Halaman berapa, Buci? Halaman delapan puluh. Siap. Halaman delapan puluh. Ini loh. Kelihatan loh. Halaman delapan puluh. Sampun, Dek. Sudah dilihat ya. Oke. Silahkan dibuka bukunya. Ini bukunya. Iya. Ini bukunya. Oke. Iya. Siap ya. Ini bu Retno siap masuk ke kelas. Oke. Oke. Sebentar bu Retno ini mau masuk ke kelas ini. Silahkan. Selamat bertemu kembali ya Dengan Burutno ya Kemarin lama gak ketemu Mulai hari Mulai hari Rabu Jumat tidak ada zoom Ya Sekarang kita Bisa halaman Delapan puluh Delapan puluh Ya Perhatikan Kita sudah meninjak Subtema tiga Subtema dua tadi Sudah dibahas busik PB3 4 dan 5 6 Sekarang subtema tiga Ya PB1 Sekolah Lani memiliki halaman luas Coba dibaca dulu Renata Baca dulu Renata Renata Sekolah Lani Sekolah di halaman luas Lanjutkan Azalea Banyak pohon Yuk Azalea Lanjutkan Kinar Kinar Semua warga sekolah menjaga kebersihannya Lainnya mana ya kok gak ada Ya Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri Karena setiap hari Karena setiap hari Anak-anak membersihkan lingkungan sekolah Ya Bagaimana keadaan sekolahmu Bersih enggak? Bersih Bersih Kalau lingkungan kita bersih Kita merasa nyaman Ya Iya Kita merasa nyaman Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah Ya Jadi kalau ada kerja bakti Memersihkan halaman sekolah Kita juga Kita harus ikut serta Ya Kita lanjutkan ya Halaman 81 Nah Anak-anak ini sedang kerja bakti Ini enggak bisa deh gambarnya deh Buka halaman 81 Ya Iya Nah ini deh Nah ya Perhatikan Kita harus ikut serta Memelihara ya Udah Kita lanjutkan ya Ini ya Ini adalah Anak-anak Sedang Mengadakan apa ini deh Kerja bakti Membersihkan lingkungan sekolah Bersama-sama Ya Sekolahku bersih dan sehat Aku senang belajar di sekolah Sekolahku bersih dan nyaman Lingkungannya Lingkungannya hijau dan asri Karena banyak pohonnya Lihat lingkungannya hijau dan asri Banyak pohon ditanam di sekolahku Setiap hari Setiap hari Tanamannya harus disiram Supaya tidak mati Ya Kalau mati Nanti ya gersang Ya Gersang itu panas Nah Terus Ruang kelas di sekolahku juga bersih Ya Iya Guruku Mengingatkan Jangan membuang sampah sembarangan Kalau membuang sampah harus di tempatnya Ya Membuang sampah sembarangan Ya Itu bisa menyebabkan kelas menjadi kotor Bau Siapa yang menjaga kebersihan kelas Siapa yang menjaga kebersihan kelas Siapa dek yang menjaga kebersihan kelas Iya semua warga Kelas ya di kelas itu Jadi anak-anak juga bertanggung jawab Membersihkan lingkungan kelas Tidak hanya penjaga disuruh Tidak Anak-anak juga harus Apa Membersihkan juga Ikut membersihkan kelas Ya Tidak ada yang membuang sampah sembarangan Kalau membuang sampah sembarangan Menjadi kotor Dan kita merasa tidak nyaman Sekarang perhatikan Perhatikan Tadi kamu sudah melihat ini Sekolahku bersih dan sehat Ini ada pertanyaan Yuk Coba dijawab Apa judul bacaan tersebut Judulnya apa tadi Sekolahku bersih dan sehat Sekolahku bersih dan sehat Sekarang nomor 2 Coba kanaya Kanaya Nomor 2 dibaca Dijawab Bagaimana Bagaimana Ayo Ini apa Bagaimana keadaan sekolah Ada cerita tersebut Keadaannya bagaimana Ayo sekolah itu tadi keadaannya bagaimana Bersih 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 dan Bersih dan sehat Iya bersih dan sehat Bersih dan nyaman Sekarang nomor 3 Coba Rafif Rafif Nomor 3 Ayo dibaca dan dijawab Mengapa udara Ayo Rafif Mengapa udara di sekolah segar Ya Mengapa udara di sekolah segar Karena Karena Banyak pohon Iya pinter Karena Di sekolahku Banyak Pohon Mata Udaranya Bersih Udaranya Segar Ya Coba sekarang Anak-anak Mulit Marj 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 Iya Antan apa Buten Buten Kamun sakit Iya Kamun sakit Sambun Yang J Yang Lig Kedua Yang Lig Kedua J J J J J J J Sambis J sekarang yang nomor empat yang nomor empat Renata siapa saja siapa saja siapa saja siapa saja siapa si parah siswa pinter parah siswa tidak bu guru saja jadi semua siswa yang menjaga kebersihan sekolah sekarang nomor lima apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih apa saja di buang di tempat sampah kita lanjutkan kita lanjutkan halaman 83 iya ini coba berilah tanda centang pada kalimat yang merupakan perintah 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 bu guru sedang mengajar di kelas termasuk perintah apa tidak termasuk perintah apa tidak tidak berarti tidak dicentang nomor dua buang sampah di tempat sampah ayo termasuk perintah perintah iya perintah berarti nomor dua di perintah nomor tiga anak-anak bermain di halaman sekolah tidak tidak letakkan sepatu di rak sepatu perintah 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 itu perintah itu menyuruh dek ya menyuruh tolong buanglah letakkan ambilkan itu kalimat perintah ya tolong ambilkan buanglah nah itu perintah karena di perintah sekarang nomor lima jagalah kebersihan sekolahmu termasuk perintah apa tingkat jagalah iya sekolah disuruh menjaga kebersihan sekolah iya pintar 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 sekarang kita lanjutkan yuk halaman 83 yang bawah ini dek ya kita adalah warga sekolah kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah 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 bersih dan rapi membuat kita kalau sekolah kita bersih nyaman nyaman belajar ya kalau sekolah kita kotor banyak nyamuk ya baunya tidak enak tidak nyaman ya kita buka lagi deh halaman 84 ya pajangan membuat kelas lebih indah dan rapi pajangan kelas itu ada pajangannya pajangan siapa yang membuat anak-anak yang membuat pajangan nah ini ya kita ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah ya sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar nah ini pajangan juga membuat kelas menjadi lebih indah dan rapi siapa yang membuat pajangan murid ya murid hasil karya murid murid itu dipajang di kelas biar kelasnya menjadi indah dan rapi ya contohnya ini ada pajangan garuda pantasila lambang garah dan gambar presiden dan wakil presiden nah itu pajangan ya garuda pantasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran ya ini adalah kegiatan anak-anak apa dek membersihkan kelas lihat ini ada yang menghapus papan tulis ada yang menyapu ya ada yang membersihkan meja disulai kamu masih bunyi sila-sila pantasila pantasila itu ada berapa sila ya ada berapa sila lima coba sila yang pertama bagaimana bunyinya bunyi yang sila pertama kok dek sila pertama ketuhanan ketuhanan yang maha esah kemudian sila yang kedua kemanusiaan yang adik dan beradab sila ketiga persatuan indonesia persatuan indonesia empat sila keempat rakyatan yang dimimpin oleh kekejahtanaan dalam permusiawan dan perwakilan sila kelima permusiawan iya sila sosial bagi seluruh rakyat indonesia rakyat indonesia itu sila-sila dalam pantasila ya yang sila-sila itu ada pada burung garuda perisai halaman 85 ini lho pas ya 85 ada ya sekarang ini adalah sila-sila dalam pantasila yang merupakan sila ketiga coba yang mana yang warnanya apa sila ketiga ping 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 bagaimana bagaimana bunyinya persatuan indonesia persatuan indonesia kalau sila yang atas kuning itu kemanusiaan yang adil dan beradab sila keberapa kemanusiaan yang adil dan beradab dua yang hijau yang hijau warna hijau rakyat yang dipimpin yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permisi awaratan perwakilan sila keberapa iya sekarang yang biru kanaya kanaya yang biru sila keberapa bagaimana bunyinya kanaya ketuhanan yang maha yang bawah sendiri keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sila keberapa lima sila-sila sudah setelah mengingat sila kita akan mengingat lambang sila tiga lambang sila tiga apa kemarin ayo lambangnya apa sila tiga pohon ringin bisa ini 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 ada pohon ringin di pohon beringin yang di atas gambar ini tugasnya gambar ini nanti dan ini dipotokopi gambar ini di alamat delapan ini gambar pohon berginin dipotokopi kemudian ditempelkan di sini di bawah ini ditempelkan di buku hijau ditempelkan di buku hijau di buku hijau hijau di buku hijau di buku hijau hijau di buku hijau di buku hijau ngerti ya nah ini ini seperti kemarin di seperti cuci piring ini dipotongi terus ditempelkan di buku hijau gambar pohon berginin diurutkan menjadi gambar pohon berginin itu tugasnya ya itu ya tugasnya itu kamu nanti membuat pohon berginin itu dipotong dipotokopi dulu deh dipotokopi kemudian dipotong diurutkan sehingga menjadi gambar tohon beringin gitu ya seles ya ya kita lanjutkan sekarang halaman 88 nah ini urutan cara membuat yaitu apa deh mencetak mencetak ini adalah siapkan adonan tanah di halaman 88 kamu lihat buku saja ya kamu lihat saja ya buku ya nah ini ini nah ini membuat cetakan ya dari tanah liat tidak usah membuat kamu hanya hanya apa deh kamu hanya memperhatikan cara membuatnya itu ada adonan tanah liat ya masukkan adonan tanah liat ke dalam centakan hingga penuh lihat itu ya kemudian lepatkan panah liat dari pepatannya kalau sudah selamat kita kita dikeringkan di jemur atau dibakar di jemur di panas matahari itu adalah cara membuat cetakan mati itu tetap baik sehingga tidak tetap tidak menurut tidak saya saya tidak 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 saya tidak saya tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Di lapangan mereka akan Berlatih Melakukan salah satu gerakan Senam lantai Yaitu gerakannya Disebut skot jam Lihat Ini Pak Guru yang memberi contoh Gerakan skot jam Bisa kita lihat halaman Sembilan puluh satu Sembilan puluh satu Dek ya Sembilan puluh satu ya Lihat Gerakan skot jam terdiri dari Tiga rangkaian Yang pertama Tolakan Tolakan Siap akan melompat Iya siap Berdiri tegang Terus agak jongkok Siap melompat Terus melayang Perhatikan gambarnya Melayang Melayang itu Mumbul Mumbul Terus Kemudian Kendarat Jadi ada tiga Ya gerakan Tiga rangkaian gerakan Itu satu Satu Tolakan Ingat-ingat Apa Dek Tolakan Yang kedua Melayang Melayang Apa Dek Melayang 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 Yang ketiga Melayang Melayang Menendarat Yuk Gerakan skot jam Satu apa tadi Tolakan Tolakan Kedua apa Melayang Ketiga apa Mendarat Itu gerakan Apa namanya Skot jam Apa Dek Skot jam Skot jam Halaman Sembilan Puluh Satu Sembilan puluh Satu Gerakan Skot jam Ada tiga Rangkaian Gerakan Tolakan Melayang Ketiga Mendarat Iya Pertama Tolakan Melayang Mendarat Iya Deni dan teman-teman Merasa segar Setelah berlatih Nanti kamu bisa Latihan Di rumah Tolakan Ya Tolakan Pertama Gini Pegang telinga Agak jongkok Melayang Nah Dua kaki diangkat Kemudian Kembali Seperti semula Nah itu namanya Mendarat Ya Mereka Setelah melakukan Gerakan Skot jam Ya Mereka Menikmati Lingkungan Sekolah Yang asri Juga Menikmati Udara Pagi Yang sejuk Jadi Olahraga Dilakukan Pada Waktu Pagi Hari Ya Hal itu Membuat Tubuh mereka Terasa Lebih Segar Nah Setelah Berlatih Selesai Berlatih Mereka Beristirahat Sejenak Guru Memperbolehkan Anak-anak Untuk minum Jadi ini Gambar Pak guru Sedang Memberikan Contoh Gerakan Gerakan Apa tadi Spot Jam Coba Tanya Bu guru lagi Gerakan Skot jam Ada tiga Gerakan Satu Apa Tolakan Dua Dua Tolakan Pelayan Pelayan Lidah Apa Darat Itu Berakan Apa Dih Kot Kod Kod Ya Iya Berakan Sekarang Perhatikan Halaman Sembilan Polo Dua Sembilan Polo Sembilan Polo Dua Pertakapan Antara Pak guru Pak guru Dan Edo Ini Percakapannya Tentang Apa Coba Coba Dibaca Ayo Edo Pak guru Mengatakan Edo Mengapa Buang Sampah Sembah Buang Sampah Di Tempat Sampah Kemudian Edo Maaf Pak guru Saya Lupa Kemudian Pak guru Lagi Lupa Itu Karena Kamu Belum Terbiasa Membuang Sampah Sampah Tempatnya Iya Pak Sekali Tuli Pak Lagi Sampah Jangan Sampah Yang Lagi Buang Sampah Di Sampah 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 Lagi Jawab Baik Pak Sebagai Murid Yang Baik Kita harus Menurut perintah siapa? Perintah guru Perintah guru Perintah yang baik Perintah yang baik Harus Dilaksanakan Kalau sekolah kita bersih Kalau sekolah kita bersih Kita merasa apa? Kita merasa nyaman Nanti di rumah kita bisa mencoba Gerakan apa tadi? Ada berapa gerakan? Tiga Pertama Tua 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 Layang Tiga Menda mati Mati Tua Tua Bisa Anak ngereng malah pembahas di muntah muntah juga belum pokok yawa yang ke rumahnya hai hai muntah rasul takde kau mau newa ilmu kayak aku aku ngantak tak rewangi ratu ratu ngantak beli malah inum-inum orang-orang enak-enakan enak-enak enak-enak kita lanjutkan yuk tugasnya jangan lupa buka halaman 86 gambar apa tadi gambar pohon beringin itu di fotokopi di fotokopi kemudian dipotong-potong diurutkan menjadi gambar pohon beringin ditempelkan di buku hijau 86 86 nah itu tugasnya dari burutno ya kemudian yang dari buci tadi tugasnya kamu di buku merah menggambar bangun datar persegi segitiga persegi panjang jajar genjang jajar genjang dan yang satu trapezium diberi warna yang berbeda jadi ada dua tugas buku merah dan buku hijau buku merah membuat bangun datar diwarnai sedangkan buku hijau menempel di fotokopi dulu di fotokopi terus ditempel di buku hijau diurutkan gitu ya ya itu tugasnya ya iya sudah jelas dek sudah jelas sudah sudah ya pinter ya pembelajarannya kita akhiri ya ya kita akhiri besok hari Rabu kita sambung pembelajaran tiga dan empat ini nanti yang bukunya belum diambil bisa diambil gitu ya iya buku apa buku merah dan buku hijau buku merah siapa tadi tugas dari siapa tugas dari siapa buku merah nanti di nanti di tugasnya di screenshot ya ya pembelajaran kita akhiri kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa dulu yuk berdoa mulai selesai terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti zoom hari ini siap oke 8 anak masuk itu yang baru kemarin itu yang baru kemarin itu yang baru itu yang baru itu yang baru jangan tidak jangan oke anak-anak sudah sudah ya makasih ya bu Sarnia oke untuk pembelajaran kali ini tadi sudah ditutup bu Sarnia sekedar mengingatkan saja nanti tugasnya nanti tugasnya akan di share ulang ya supaya nanti bisa dikerjakan dengan baik untuk puzzle puzzlenya ditempel di buku hijau nanti puzzlenya puzzlenya puzzle simbol Pancasila nanti ditempelkan di buku hijau oke ini ada yang bisa masuk ditempelkan di buku ya oke tugasnya tadi ada buku merah membuat gambar bangun datar dengan bermacam-macam warna ya nanti di screenshot saja rekamannya nanti ya kemudian ada tugas juga video call menari dengan lima gerakan tadi ada menyapu ya memungut sampah ada lima gerakan itu video call kemudian untuk video callnya besok hari kamis supaya anak-anak bisa membuat gerakan seindah mungkin karena itu gerakannya meskipun menyapu tapi dalam bentuk seperti tari nah kemudian yang ketiga ada tugas puzzle jadi halaman berapa tadi 86 apa 84 tadi dipotokopi dulu baru ditempelkan di buku hijau itu tugas PPKN ya tugas PPKN jadi kita hari ini sudah punya tiga tugas satu PPKN dua matematika ketiga adalah SBDP ini melengkapi tugas yang kemarin harusnya sampaikan tapi harus terselesaikan pada hari ini oke anak-anak terima kasih atas perhatiannya untuk tugas nanti bisa didengarkan kembali rekaman ini oke terima kasih sampai ketemu lagi di hari Rabu yang akan datang sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya oke terima kasih Terima kasih.